Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semuanya pada video kali ini kita akan membahas PowerPoint PowerPoint adalah sebuah aplikasi Microsoft Office yang gunanya sebagai media presentasi dengan menggunakan slide aplikasi ini banyak digunakan oleh beberapa kalangan baik itu dari pendidikan, perkantoran dan bisnis, maupun trainer jadi mereka menggunakan PowerPoint sebagai sarana untuk mempermudah presentasi mereka nah di materi ini kita akan membahas beberapa fitur yang ada di PowerPoint yang pertama adalah WordArt nah selain di Microsoft Word di PowerPoint pun ada fitur WordArt yang gunanya untuk menampilkan gaya teks yang berbeda dalam slide jadi pada umumnya WordArt ini digunakan untuk judul pembahasan nah kemudian ada yang namanya tabel nah seperti di Microsoft Word PowerPoint juga menyediakan tabel yang gunanya untuk menampilkan data berupa angka-angka maupun data yang lainnya nah pembahasan berikutnya adalah audio nah di PowerPoint juga memberikan fasilitas untuk menampilkan audio nah audio ini bisa berupa narasi, musik, ataupun suara yang lainnya nah pembahasan berikutnya adalah menambahkan gambar jadi di PowerPoint ini juga ada fitur untuk menambahkan gambar karena seperti yang kita ketahui ya gambar adalah alat bantu visual yang sering digunakan untuk presentasi kenapa? karena gambar dianggap sebagai cara mudah untuk menjelaskan suatu persoalan nah pembahasan berikutnya adalah hyperlink nah ini berfungsi untuk membuka data ataupun informasi baik berupa file Word, Excel, maupun file gambar nah dengan fitur hyperlink ini kita enggak perlu repot-repot lagi membuka data yang kita mau tampilkan jadi kita cukup mengklik rata ataupun objek yang kita jadikan hyperlink nah kemudian bagaimana menyimpan file PowerPoint ke dalam bentuk format PDF nah disini saya sudah siapkan beberapa kalimat untuk contoh bagaimana penggunaan fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi oke untuk fitur yang pertama kita akan coba adalah WordArt nah bagaimana penggunaannya dari menu insert kita pilih WordArt nah disini ada beberapa pilihan kita coba pilih gradient fill oke ini kita bisa hapus oke hasilnya seperti ini nah kalau ingin dikasih efek disini ada text effect ya masih di menu format text effect misalnya kita pilih salah satu efek bergelombang ini ya nah kalau misalnya ingin mengganti style yang lain masih di menu format misalnya ada WordArt style misalnya kita ganti yang ini nah untuk ganti warna bisa lewat home menu home kemudian pilih warna yang kita mau oke berikutnya adalah fitur audio nah bagaimana penggunaannya masih di menu insert ya disini ada audio kita bisa pilih ada dua pilihan disini ya kalau misalnya kita mau pakai file berarti kita pilih yang atas kita pilih oke insert nah hasilnya seperti ini nah untuk pilihan yang kedua ini ya ini langsung merekam suara saya lihat contoh tes 1,2,3 nah ini bisa langsung kita gunakan masih lekaman tadi ya tes 1,2,3 baik untuk fitur berikutnya yang kita akan mencoba adalah table nah disini saya sudah sediakan contoh datanya bagaimana membuat table masih di menu insert ya kita pilih table nah untuk memunculkan table nya kita tinggal arahkan saja mouse nya kemudian kita geser misalnya saya disini buat 4 kolom 6 baris oke disini untuk judul headernya kita bisa besarkan barisnya kolomnya bisa kita kecilkan ukurannya tinggal digeser saja nah kemudian posisi text nya bisa kita atur di posisi tengah kita blok dulu kemudian kita dari menu kita pilih layout nah disini ada pilihan center vertical nah disini kita juga pilih center selesai seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pilih oke kita pilih aja biar cukup oke Terima kasih. Oke, ini bisa kita hapus, kita ganti tabel. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengganti tampilan kita bisa lewat menu desain, kemudian kita tinggal pilih tampilannya maunya seperti apa. Oke, ini bisa kita kecilin sesuai dengan datanya ya. Nah, untuk menambah kolom kita lewat menu layout. Di sini kita bisa tambahkan insert right. Nah, seperti ini. Nah, baik fitur berikutnya yang kita akan coba adalah menyisipkan gambar. Nah, bagaimana caranya? Masih di menu insert. Di sini ada picture. Kita klik, kita cari posisi gambarnya ada di mana. Ini bisa kita ubah ukurannya ya. Tinggal klik tahan tarik edit pointnya ini ya. Kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik. Kita klik, kita klik. Nah, kalau misalnya gambarnya posisinya mau dibalik ya. Di sini ada yang namanya rotasi. Tinggal dipilih saja mau membalikkan gambarnya seperti apa. Misalnya contoh begini ya. pilih flip horizontal. Awalnya kan seperti ini. Oke, seperti itu. Baik, untuk fitur selanjutnya adalah hyperlink. Nah, bagaimana penggunanya? Pertama, kita klik dulu text ya atau object yang kita mau jadikan link. Nah, kebetulan di sini contohnya saya mau gambar ini menjadi linknya. Kita klik dulu, kemudian masih di menu insert ya. Kita pilih hyperlink. Nah, di sini ada current folder. Kita pilih file yang nantinya akan tampil pada saat kita klik gambar yang sudah kita jadikan hyperlink. Contohnya di sini gambarnya, ada favorita. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pada saat kita mau membuka gambar ya atau file, kita tidak perlu keluar dari presentasi yang sedang berjalan. Contohnya seperti ini ya. Oke, contohnya seperti itu untuk file gambar. Nah, bagaimana kalau misalnya file Word, Excel, atau yang lainnya. Nah, contohnya misalnya kita mau buat hyperlinknya itu berupa text. Misalnya contohnya ini ya. Ini saya mau jadikan link. Kata-kata punah ini saya mau jadikan link. Nah, ini kita blok dulu ya. Kemudian kita klik. Nah, kita tinggal cari file-nya yang mau kita tampilkan. Misalnya contohnya ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, selain itu ya, ada juga nge-link dari slide satu ke slide yang lainnya. Misalnya contoh, saya mau balik lagi ke slide awal. Misalnya contohnya ini kita jadikan hyperlink. Nah, kita klik. Di sini kita pilih press in this document. Nah, kita pilih slide yang pertama. Nah, ini. Oke. Kita coba. Nah, dia balik ke slide yang pertama. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyimpan file PowerPoint ke dalam format PDF. Nah, kalau di PowerPoint versi 16, di sini sudah disediakan ya. Dari file, kemudian set as. Kemudian kita pilih browse. Nah, di sini lokasi di mana file-nya kita mau simpan. Kalau sudah, kita set type-nya kita pilih PDF. Nah, kemudian di sini muncul tombol option. Nah, di sini untuk settingannya, kalau misalnya mau satu lembar itu dua slide. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita pilih hand out. Nah, di sini kita bisa setting, misalnya satu lembar itu dua slide. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya mau satu lembar, satu slide, ya kita pilih satu di sini, slide per page-nya. Oke. Kemudian kita save. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini langsung tampil ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Ya, materi kali ini nanti kita bisa lanjut lagi ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.